Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di AmphinoBT di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang si dragon yang cantik Halo teman-teman, nah ini adalah salah satu contoh soa layar soa layar atau dikenal juga dengan soa-soa juga merupakan jenis kadal unik yang memiliki layar pada bagian ekornya terutama pada soa layar jantan yang akan sangat terlihat bentuk layar yang menjulang besar pada bagian ekornya selain itu soa layar memiliki tiga jenis yaitu soa-soa ambon atau hidrosaurus ambonensis soa-soa halmahera atau hidrosaurus biberi yang terdapat di negara Indonesia dan juga salah satu spesies soa-soa filipina yaitu hidrosaurus pustulatus yang berasal dari negara Filipina soa layar merupakan kadal yang banyak menghabiskan hidupnya dekat dengan aliran air atau sungai serta rawa-rawa dan tergolong dari jenis kadal semi-akwatik yang terbesar dalam keluarga Agamidae yang secara sekilas sangat mirip dengan dinosaurus purba yang mana memiliki fisik yang terlihat sangat dan seperti fosil hidup soa-soa juga banyak menghabiskan hidupnya di atas pepohonan atau yang sering kita sebut arboreal teman-teman meski tidak jarang juga kita temukan berada di dataran ketika hendak mencari makanannya atau sedang meminum air sehingga ketika kalian hendak memeliharanya baiknya sediakan ranting atau batang pohon untuk tempat bersandarnya agar soa layar tidak mudah stres dan terkesan menyerupai habitat asalnya dalam bahasa inggris soa layar juga dikenal dengan sebutan sylvin lizard atau juga ada yang mengenalnya dengan sebutan sylvin dragon dengan adanya sebutan seperti itu soa layar semakin terlihat dekat dengan dinosaurus ketimbang jenis kadal pada umumnya ciri fisik dan cara menentukan jenis kelamin dari soa layar dapat dengan mudah diketahui hanya dengan melihat pangkal ekor yang saja kita dapat menentukan mana soa layar berjenis kelamin jantan dan mana yang berjenis kelamin betina pada soa layar jantan pada pangkal ekor akan sangat jelas terlihat kulit atau tulang yang timbul ke atas kayak kapal layar semakin dewasa akan semakin besar ukuran layarnya nah sedangkan betina tidak akan memiliki layar sebesar jantan yang mana layar yang terdapat pada pangkal ekornya akan sedikit lebih pendek dibandingkan layar jantan serta untuk soa layar betina biasanya memiliki warna yang sedikit pucat dan tidak menarik semenarik soa layar jantan untuk hidrosaurus ambonensis atau soa-soa ambon jantan akan sangat terlihat jelas mulai dari ukuran tubuh dan pada warna kulit soa layar jantan akan sangat hitam sedangkan betinanya akan berwarna hijau, pucat, dan berukuran tubuh lebih kecil untuk soa layar bisa mencapai 1 meter lebih mulai dari kepala sampai ujung ekor serta penyebaran soa layar di Indonesia meliputi pulau Sulawesi, Maluku, hingga Papua Nugini dan beberapa pulau kecil di sekitarnya sedangkan untuk jenis soa-soa Filipina, Hidrosaurus Pustulatus, hanya tersebar di negara tersebut soa layar termasuk jenis kadal pemakan segala atau onivora pada habitat asalnya, makanan yang biasanya dimakan soa layar adalah buah-buahan, sayuran, beberapa jenis serangga seperti jangkrik, belalang, dan serangga lainnya yang dapat ditemukan di sekitar habitat hidupnya namun selama pemeliharaan manusia, biasanya hanya memberikan jangkrik, ulat hongkong, ulat jerman yang saya beli dari tukang burung sekitar rumah saya dan untuk sayuran atau buah-buahan, saya biasanya memberikan papaya, wortel, sawi, rambutan, mangga, dan lainnya serta tidak jarang juga ada reptiler yang memberikan bayi tikus atau pinkis Jika kalian berminat memelihara soa layar, ini ada baiknya kalian melihat video ini secara seluruh jangan sampai kalian sudah membeli, malah kalian membeli soa layar yang berujung kematian atau ketidaklayakan dalam cara memelihara soa layar meski sangat mudah untuk dipelihara, tentunya tetap tidak dianjurkan untuk tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup hewan tersebut dan untuk soa layar ini juga mempunyai ciri-ciri jika kalian sering melihat film yaitu Godzilla ya sangat mirip bukan? ya karena memang untuk dari visualnya, dari kepala, lehernya, spike-nya, dan juga dari kaki-kakinya, bentuknya itu sangat mirip sekali dengan Godzilla nah inilah kenapa soa layar sering dikatakan dengan Godzilla zaman kini karena inilah salah satu reinkarnasi bentuk dari Godzilla yang masih hidup sampai saat ini oke teman-teman, jika kalian ingin memelihara soa layar kalian hanya memerlukan kandang yang cukup dua kali besar dari tubuhnya karena jika seperti ini, kandang yang akan kita buat itu akan lebih leluasa si soa layar untuk bergerak nah jika kalian membuat kandang mini atau kandang yang kecil itu akan berpengaruh pada pertumbuhan soa layar bahkan soa layar tidak bisa bergerak bebas dan untuk soa layar yang kandang yang bagus itu saya sarankan untuk yang ukuran baby up saya sarankan untuk membuat kandang yang tingginya ukurannya 1,5 m x 1,5 m sudah cukup karena kita kembali lagi ke sifatnya dia ini adalah arboreal jadi dia ini adalah kadal pemanjat jadi kita harus menambahkan ranting-ranting lagi untuk agar dia bisa nangkring atau bersandar di pohon atau ranting-ranting yang sudah kita siapkan tersebut nah jadi gitu teman-teman jadi jangan sampai kalian salah memilih kandang dan juga untuk pemberian airnya harus rutin karena jika kalian tidak memberikan air pada si soa layar soa layar ini akan mengalami dehidrasi karena kita ketahui bahwa soa layar ini adalah hewan semi-akwatik jadi dia ini tertadang berenang di air kebiasaan juga berenang di air kadang juga di darat itulah yang dinamakan semi-akwatik dan terkadang juga dia adalah kadal pemanjat atau arboreal jadi pada umumnya kadal ini juga bertelur jadi dia kebakalan bertelur dan mengerami telurnya di dalam tanah jadi dia ini jika dia bertelur dia akan menggali sarang ke dalam tanah untuk menimbun telurnya kalau untuk di habitat aslinya teman-teman jadi untuk ukuran betina pun tidak terlalu besar-besar paling hanya ukuran 80 cm dan yang betinanya itu bisa sampai besar 1 meter lebih nah itu guys mungkin pembahasan kita tentang soa layar nah untuk kalian yang ingin berminat atau ingin membeli soa layar kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara perawatan terus juga perawatan pada makanan terus juga harus kita kasih vitamin, kalsium dan banyak lagi suplemen-suplemen yang harus kita siapkan untuk memelihara soa layar ini yang perlu kita perhatikan juga kesehatan dari soa layar karena tidak mungkin kita membeli soa layar yang sakit jadi kita harus mengerti cara mengecek soa layar yang sehat dan mana soa layar yang sakit oke teman-teman mungkin sudah paham dengan soa layar jadi mungkin kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya lagi tentang soa layar nanti langsung saja tinggal tulis di komentar dan jangan lupa ya untuk selalu di like dan subscribe jika kalian merasa suka dengan konten-konten AAM Venom IT oke guys mungkin itulah pembahasan dari Saifin Dragon atau Dragon Forest jika kalian merasa suka dari konten-konten AAM Venom IT jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share oke sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati